Assalamualaikum Wr Wb Ternyata plotisnya beda Jadi pertanyaan sekarang adalah Yang nunggu-nungguin masyarakat-masyarakat Warga Jakarta yang memang menjagokan Anies Baswedan, kira-kira suaranya akan kemana? Kira-kira akan kemana ya Kalau saya sih pasti tidak akan kemana-mana Karena KTP-nya bukan Jakarta Bilainya di tempat lain, saya di Jawa Barat Nah, nanti juga kalau kita Nanti itu akan kita bahas Di Apakah Pendusia Pagi bersama saya Alfa Dan juga Syira, dan kita akan sampaikan dulu Informasi-informasi pilihan berikut ini pemirsa Kita mulai dari informasi Dari tempat pembuangan akhir sampah di Berbes, Jawa Tengah Yang kondisinya terbakar Nah, kobaran api juga menyambar Sebuah kendaraan alat berat Milik Pemkap Berbes Kobesa kebakaran hebat ini Terjadi di tempat pembuangan akhir sampah Di Kaliwilingi Kabupaten Berbes, Jawa Tegak Api ini membakar TPA seluas 4 hektare Kobaran api juga menyambar Sebuah kendaraan alat berat Milik Dinas Lingkungan Hidup Dan pengelolaan sampah Pemkap Berbes Menurut penjaga TPA Kaliwilingi Api ini diduga berasal dari Puntung Rokok yang dibuang sembarangan Nah, ini hati-hati ya Kembali kami informasikan kepada Anda Edukasinya ya Mengenai Puntung Rokok Jangan dibuang sembarangan Tim pemadam kebakaran yang datang Juga cukup kesulitan memadamkan api Pada saat itu Polres Berbes menerjunkan mobil Water Cannon ke lokasi kebakaran Untuk membantu memadamkan api Dengan secepat mungkin Untungnya boleh kecil Gak seberapa Tapi dampaknya Iya, luar biasa Seperti ini Ini merugikan banyak orang Dan juga Dampaknya Asapnya kemana-mana Harus jadi perhatian Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya Dimana tawuran antar warga Di kawasan Basuki Rahmat Jatinegara Jakarta Timur Ini kembali terjadi Mereka mempersenjatai diri Dengan menggunakan Batu, petasan Dan juga senjata tajam Ya, prihatin sekali Tawuran warga Kembali terjadi Dan ini terjadi pada dini hari tadi Pemirsa ada dua kelompok warga Yang memang terkenal Kerap tawuran sebenarnya Di lokasi bekas pasar gembrong Basuki Rahmat Jatinegara Yang memang kembali bentrok Di dini hari tadi Warga bahkan Ada yang menggunakan petasan Ada yang pakai senjata tajam Satu orang personil berimob Juga akhirnya terkena Siraman air keras Di kejadian tersebut Hingga akhirnya Ia mengalami luka bakar Di wajah Dan juga di pahanya Tawuran ini Juga merusak Fasilitas umum Dan akhirnya Menutup akses jalan Pengguna kendaraan Banyak yang didugikan Tawuran ini akhirnya berhenti Setelah petugas kepolisian ini Menembakkan gas air mata Baik dari Jakarta Kita beralih ke Cianjur Pemirsa Ada penggendara sepeda motor Yang kedapatan melakukan Aksi pelecehan Terhadap petugas perempuan Saat mengisi bahan bakar Di Cianjur Jawa Barat Aksi pelaku ini Bahkan terekam Kamera pengawas CCTV Hingga akhirnya Viral di media sosial Dalam rekaman kamera pengawas Nampak pria berjaket hitam ini Tengah mendekati petugas perempuan Yang pada saat itu Sedang mengisi bahan bakar Sepeda motornya Tak berselang lama Pria ini Nampak menyentuh bagian Dari tubuh Sang wanita Yang merupakan petugas Pertashop Bahkan saat melakukan Aksi tidak senonohnya ini Pelaku juga Sambil tersenyum Dan tanpa rasa bersalah Korban hanya bisa terdiam Karena di lokasi Pertashop itu Dalam keadaan sepi Perisiwa ini terjadi Di jalan raya Cianjur Sukabumi Di kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur Yang seperti ini memang Harus segera ditindak Agar tidak ditiru orang lain Tidak dianggap biasa Tidak dianggap hal-hal yang Lumrah Harus Jangan dinormalisasi hal-hal seperti ini Iya Korban ini juga Ketakutan ya Karena pada saat itu Posisinya sepi Jadi mau minta tolong Mau teriak juga Bingung dia Kami hadirkan Pemirsa informasi Selanjutnya untuk Anda Pelaku pembunuh Ustadz di Kabupaten Tegal Jawa Tegal ini Ditangkap Setelah sempat Melarikan diri Ke luar kota Pelaku begaku Menghabisi nyawa Korbannya ini Karena mendapatkan Bisikan kait Iya Kalau berdasarkan Hasil pemeriksaan Sementara pihak kepolisian ini Pelaku Sebenarnya sudah Terlebih dahulu Merencanakan Untuk menghabisi korban Sejak beberapa hari Sebelum kejadian Aksi pembunuhan Ustadz ini Memang tergolong Saadis Semersa Pelaku menghabisi Nyawa korbannya Saat korban Bersama dengan Anak dan istrinya Saat itu mereka Hendak menonton Karnaval Di alun-alun kota Nah dari tangan pelaku Polisi Mengamankan Barang bukti Barang buktinya Ada sebilah pisau Motor juga diambil Jaket milik korban Juga disita Nah pelaku terancam Hukuman penjara Paling lama 20 tahun Dari Tegal Jawa Tengah Kita kembali Ke Jakarta Dimana ada Petugas Satpol PP Kecaman Tanah Abang Jakarta Pusat Yang melakukan Razia Kali ini Razia minuman beralkohol Di sejumlah warung Remang-remang Nah petugas Menyita ada Ratusan botol miras Berbagai merek Yang ternyata Dijual Tanpa izin Petugas Satpol PP Ini Periksa Satu persatu Warung Remang-remang Yang berada Di lokasi Bongkaran Tanah Abang Razia miras ini Sempat membuat Pemilik dan juga Pengunjung warung Remang-remang itu Kaget Hingga juga Ketakutan Dari hasil Razia Petugas Satpol PP Begitar ratusan Ratusan Pemirsa botol Minuman keras Yang diadarkan Secara bebas Di warung Remang-remang itu Satpol PP Juga melakukan Razia di lokasi Bongkaran Tanah Abang Jakarta Pusat Karena diduga Lokasi itu Jadi tempat Prostitusi Terselubung Baik Itu tadi Sejumlah informasi Pilihan Pemirsa Kami hadirkan Untuk Anda Kami juga akan Menginformasikan Bagaimana persiapan Dari pemeriksaan Tes kesehatan Yang akan dilakukan Di Jakarta Untuk Pilkada Serentak 2024 Sebagai salah satu syarat Ada rekan kami Agam Rizky Yang akan mengabarkan Agam bagaimana Dengan persiapan Yang sudah dilakukan Pada saat ini Di Rumah Sakit Tarakan Ya baik Alfat Sira dan juga Pemirsa Memang hingga saat ini Situasi di sekitar RSUD Tarakan Jakarta Pusat Sejumlah media Telah bersiap Untuk menyambut Kehadiran dari Cagup Cawagup Yang akan melakukan Tes kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta Pusat ini Dan dari informasi Yang kami dapat Saat ini Prano Karno Atau calon wakil gubernur Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sedang dalam perjalanan Dan Sesaat lagi Akan tiba Menuju RSUD Tarakan ini Dan nantinya Dagi Cagup Dan Cawagup Terpilih Ini akan Menuju ke atas Untuk bersiap Melakukan proses Pemeriksaan Kesehatan Dan sejumlah Tim media Juga akan Bergegas Menuju ke lantai Sembilan Karena memang Di lantai tersebut Dari pihak RSUD Tarakan Jakarta Pusat Ini akan Melakukan press conference Terkait apa saja Persiapan yang Akan dilakukan Selama melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tersebut Alfad Sirah Dan juga Pemirsa Dari persiapan Atau Jumlah Tenaga Medis Yang dipersiapkan Di RSUD Tarakan Jakarta Pusat Ini Mereka telah Menyiapkan Sebanyak 35 Tim medis Untuk Melakukan Pemeriksaan Terhadap Cagup DKI Jakarta Dan Sebelumnya Dari pihak FPU DKI Jakarta Juga telah Melakukan Memberikan informasi Kepada kami Bahwasannya Di hari pertama ini Yaitu pada tanggal 30 Agustus Tim dari Atau pasangan Dari Pramono Anung Dan juga Rano Karno Ini akan Melakukan Sesi pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu Kemudian Dilanjutkan pada Tanggal 31 Hingga tanggal 1 September nanti Akan dilanjutkan Dengan kedua paslon Yang lainnya Dan memang Bersama Kita Masih menunggu Bagaimana proses Pemeriksaan Kesehatan ini Berlangsung Dan seperti apa Tahapan proses ini Dilakukan Namun sebelumnya Terkait persiapan Dari Pramono Anung Dan juga Rano Karno Kami juga Sempat mendapatkan Informasi Semalam Dari Jubir Atau Sekjen Dari PDIP Yaitu Hastopris Kristianto ini menyebutkan Bahwasannya Pihaknya telah Melakukan persiapan Kesehatan Bagi seluruh Kader Karena memang Ini merupakan Konsern utama Bagi Kader PDIP Untuk memperhatikan Kesehatannya Apalagi Saat ini Sejumlah Pasangan Atau calon ini Diusungkan menjadi Calon pemimpin daerah Maka Hastopris Kristianto ini menyebut PDIP Telah siap Untuk memberikan Asupan kesehatan Bagi seluruh Kader Dan seluruh Pasangan Calon kepala daerah Terpilih Untuk sementara Demikian Alfat dan Siram Baik Hanya Prisky Mengabarkan dari Rumah Sakit Umum daerah Tarakan Jakarta Pusat Untuk Proses tes kesehatan Pada calon kepala daerah Hari ini Ada Rano Karno Yang kemudian Akan Pertama Akan tes kesehatan Kita nanti Jeda dulu Kita nanti akan Bahas mengenai Informasi lainnya Termasuk soal penemuan Ada mayat Seorang janda Yang ditemukan Terbungkus Begitu ya Nanti kita akan coba Dalam imbannya kasus ini Pusatnya Di sini Apa kabar Indonesia Pagi Cek up Cuman Karena ini Kewajibannya ya Kita harus Siap lah Puasa Jam 8 Udah gak Belum Saya kan Kalau olahraga Jalan Tiap Seminggu Seminggu Tiga kali Sama Mbak Dewi Jalan Kadang-kadang Ditemenin cucu Berenang Itu aja Namanya udah tua Jam 8 Jam 8 Jam 8 Belum Paling Minum Minum aja Jadi Cuman air putih Persiapan khusus Gak ada Mas Pram Lagi di jalan Atau bagaimana On the way On the way Kebetulan mungkin Beliau Mas Pram Mas Pram datang tuh Oke Kita sambut Pak Kup Meninggak Bangdol 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 Tangannyaho Bolehносih Tangannyaho Ya, yang pertama saya memang secara pribadi dan saya yakin juga Bang Dul, kita berdua menjaga kesehatan secara rutin. Saya termasuk yang bersepeda seminggu tiga kali, jogging minimum seminggu dua kali, nge-gym, pakai personal trainer, dan saya lakukan dari 20 tahun yang lalu. Jadi saya meyakini untuk urusan tes kesehatan ini, bismillah mudah-mudahan nggak ada hal yang diragukan. Saya tadi malam dari jam 10 sudah tertidur, jam 4 sudah bangun, karena memang saya rutin, sebenarnya saya termasuk yang tidur hanya 3-4 jam, karena memang biasa bekerja untuk menyiapkan segala sesuatu, tapi tadi malam malah saya surprise, tidur jam 10, bangun jam 4 pagi. Jadi puasa nih ya? Puasa, puasa. Tidurkan nggak Pak? Nggak. Kalau untuk kesehatan sendiri dari Mas Pali sering rutin nggak sih? Saya rutin, saya rutin, saya setahun minimum dua kali. Saya rutin. Nggak, nggak. Bahkan kalau disuruh, kan bisa dilihat di IG saya yang follower saya, saya treadmill kecepatan bisa 9. Berarti dari berbagai macam tes kesehatan hari ini ada yang ditakuti, nggak salah satunya? Kalau tadi kan bangun taksi syuting, nah kalau Mas Pali serang? Saya nggak takut apa-apa. Saya takutnya apa ya? Nggak, saya nggak ada, nggak ada. Udah terbiasa. Timit hasilnya bagus dua-duanya ya? Bismillah, bagus. Ya? Kemarin-kemarin olahraga mulai kemalah rakyat kemarin? Bukan kemarin-kemarin, saya olahraga dari dulu. Yang ngikutin saya pasti tahu saya maniak olahraga. Kemarin pun saya olahraga. Kemarin sepedaan 50 kilo. Mas Ram, ini nggak juga juntut di kepresiden ya, Mas? Kenapa? Ya kalau, kan saya selalu taat patuh pada aturan main. Seperti pada hari ini, secara khusus saya juga menelpon Pak Pratik, menyampaikan ke Kepala Deputi Protokol, nggak bisa mendampingi acara presiden, karena memang saya harus tes kesehatan dan satu hari penuh. Sebenarnya salah satu acara presiden yang saya harus dampingi adalah peresmian rumah sakit Dharma S dan sebagainya. Tapi ya harus tes, ya kita tes. Kenapa? Ijin. Yang saya kaget, istri saya ini kan sama sekali tidak pernah ikut campur terjun urusan politik. Baik saya waktu jadi sekjen sampai jadi menteri dua periode. Sama sekali. Tetapi untuk Pilgub ini, istri saya semangat mendampingi. Dan saya alhamdulillah untuk itu. Jadi ada persiapan khusus yang dilakukan ke sekolah itu? Persiapannya nyiapin kopi, karena saya kalau pagi itu kopi. Hari ini kan nggak boleh kopi. Saya naik dulu ya, berkasih. Pernyataan yang sudah disampaikan oleh Paslon dari Pramono Anung dan juga Rano Karno yang menyatakan bahwa mereka memang rutin melakukan kesehatan ya. Tes kesehatan, kemudian juga rutin berolahraga. Ada yang sepeda, go west, ada juga yang suka lari. Iya, kalau tadi Pak Pramono katanya sepedahan berapa? 50 kilo loh. 50 kilo, saya biasanya 85 kilo. Sepedanya sendiri saya hanya 85 kilo. Beratnya itu mah. Kita berhenti dulu ya ke informasi lain pemirsa. Ini ada informasi mengenai seorang ayah di Deliserdang kompak berbisnis narkoba nih. Bersama dengan sang anak. Hingga kemudian memberikan warisan. Warisannya berupa narkoba jenis sabu. Nah, tidak tanggung-tanggung dari kediaman pelaku ini, petugas mendapatkan ada 13 kilogram sabu. Dan sabu itu disembunyikan di dalam atap rumah. Pemirsa ini merupakan momen saat personel sat narkoba Polresta Deliserdang menemukan kotak yang berisi narkoba jenis sabu. Petugas menemukan barang bukti sabu sebanyak 13 bungkusan teh Cina dengan masing-masing seberat 1000 gram. Guna penyelidikan lebih lanjut, para pelaku pun langsung ditangkap dan ditahan bersama dengan belasan kilogram sabu yang diamankan dari para pelaku itu. Usaha ditangkap pelaku begaku narkoba 13 kilogram itu didapatkan dari sang Ayatiri. Ayatiri pelaku merupakan bandar narkoba jaringan internasional dan mengedarkan sabu hingga keluar kabupaten Deliserdang. Kompak berbisnis narkoba, kompak satu sel. Sayang banget ya, iya bener-bener kompak tapi di hal yang sangat-sangat negatif. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa hari ini ataupun kemarin komunitas pengemudi OJK Online atau OJOL sejak bertabek menggelar unjuk rasa di patung kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ya, yang kemarin sempat susah ya untuk mengorder OJOL mungkin ini penyebabnya karena memang ada selain berunjuk rasa di patung kuda, komunitas pengemudi OJOL ini juga menggelar unjuk rasa di dua lokasi lainnya. Nah, dua lokasi tersebut adalah di kantor Gojek di Petojo, Jakarta Pusat dan juga ada di kantor Grab di Cilandak, Jakarta Selatan. Mereka ini berunjuk rasa ini mulai digelar pada pukul 12 siang hingga pukul 5 sore kemarin. Ada ribuan pengemudi OJOL yang ikut serta dalam aksi ini, mereka menuntut adanya perlindungan hukum berupa undang-undang untuk mencegah aplikasi bertindak sewenang-wenang terhadap para mitra pengemudi. Selain itu mereka juga menuntut nih, agar biaya potongan aplikasi sebesar 20 hingga 30 persen bisa dihapuskan. Dari Jakarta kita ke Sidoarjo Pemirsa, ada temuan jasad yang diduga korban pembunuhan. Dan ini jasad ini ditemukan di Ruas Tol Surabaya pada Senin pagi membuat geger warga Kabupaten Sidoarjo. Nah, jasad wanita tersebut ditemukan terbungkus karung dengan kondisi sudah tinggal tulang-belulang. Ini merupakan rekaman amatir yang pada saat itu memperlihatkan detik-detik proses evakuasi jasad yang diduga korban pembunuhan di samping jalan tol km 743-500A Ruas Tol Surabaya. Berdasar pada informasi yang diperoleh kepolisian, mayat berjenis kelamin perempuan itu pertama kali ditemukan oleh petugas yang saat itu akan melakukan pembersihan di samping jalan tol dan perbaikan pagar jalan tol. Saat ditemukan pertama kali kondisi mayat perempuan itu diidentifikasi sekitar umurnya 17-20 tahun. Ia itu sudah meringkus, meringkuk terbungkus di dalam karung. Pihak polisnya mengaku bahwa pada jasad korban ini telah dilakukan rangkaian otopsi dan ditemukan sejumlah temuan diantaranya retak di dua titik tulang tengkorak bagian depan yang diduga akibat kekerasan benda tumpu sehingga korban pun mengalami kematian. Baik, kita akan beri waktu kepada Anda pemirsa untuk cari cemilan dulu, untuk kemanin dulu, untuk kopi dulu. Nanti usah jeda kesini lagi, nonton lagi TV-an. Karena kita akan bahas soal pilkada Jakarta yang terus menuai cerita, terus menuai plot twist, terus menuai sorotan dari masyarakat. Kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi. Usah jeda, tetap disini. Terima kasih telah menonton! Ya, seperti yang sudah kita informasikan tadi pemirsa, bahwa hari ini sedang dijalani atau proses tes kesehatan kepada para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Salah satunya untuk Pilkada Jawa Barat yang juga sedang berlangsung pada hari ini. Iya, betul sekali. Dan informasinya kita akan melihat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ada Pak Ilham Habibie yang juga sudah siap untuk melakukan proses tes kesehatan ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Ilham. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ilham, hari ini menjalani tes kesehatan. Apa yang kemudian sudah dipersiapkan agar kemudian bisa lolos nih? Mudah-mudahan ya. Pasti insya Allah lolos lah ya. Sudah hari dipegang aja, Pak. Maaf, saya gak kebenaran pertanyaannya, Pak Ilham Habibie. Kalau ada pertanyaan. Baik. Persiapannya seperti apa, Pak Ilham, untuk menghadapi tes kesehatan pada hari ini di sana? Oh, persiapan. Kemarin kita kan sudah daftar di Tampi Udi. Semuanya, Alhamdulillah, bisa disimpan dengan baik. Sekarang lagi di cek. Kalau hari ini kita melakukan check-up secara jasmani, besok kekohani. Saya lagi di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Ya, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Saya sudah berpuasa sejak kemarin jam 10. Jadi belum sarapan nih, tapi boleh minum air putih. Ya, Pak Ilham tadi malam tidur jam berapa, Pak? Buat tes kesehatan ini, preparation-nya mungkin tidurnya lebih cepat dari biasanya. Sebaru-baru, saya masih ditonton berita termasuk TV One tentunya. Karena saya sangat penasaran siapa saja yang ikut bertarung. Udah ternyata kan ada empat pasang, seperti kita ketahui bersama. Dan yang terakhir kan dari PDP, baru masuk jam 23.40. Memang injury time daripada injury time itu ya, kurang lebih. Tapi oleh kredit saya penasaran nggak bisa tidur. Jadi saya tidur di jam 12.00. Tidak mau jadi soal. Ini kan proses hari ini kan akan panjang nih, Pak. Ditemani siapa, Pak? Hari ini, Pak. Apa? Gimana? Ditemani siapa saja hari ini untuk tes kesehatan? Kemarin gimana? Yang dilakukan kesehatan siapa saja hari ini? Oh, biasanya dalam keadaan biasa. Saya tiap pagi, saya olahraga tentunya. Saya jalan pagi, kalau ada siangan, kalau sempat saya renang. Kalau sempat dengan agenda, ya itu kedua olahraga saya yang continue. Jalan pagi dan renang. Itu sudah kebiasaan. Dan selain itu tentunya saya harus menjaga. Saya minum vitamin dan makan yang bernah dan tidak cukup. Baik, terima kasih Pak Ilham Habibie. Semoga dalam proses tes kesehatan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Baik, kita beralih dulu ke informasi lain. Pemirsa ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan. Indonesia tetap bersikap non-blok dan Australia pun menghargai keputusan itu. Perjanjian kerja sama pertahanan ditandatangani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan menhan Australia Richard Marles di Akademi Militer Magelang pada Kamis siang kemarin. Selain meningkatkan kerja sama Indonesia dan Australia sepakat untuk saling membantu mengatasi ancaman keamanan setelahigus menjaga perdamaian di kawasan. Namun kerja sama ini bukan fakta militer dan Prabowo menegaskan Indonesia selalu menjunjung kebijakan non-blok. Ini sekali lagi bukan suatu fakta militer, bukan suatu military alliance, Tabiswa Tu, defense cooperation. Kita menghormati Australia's sovereign right to uphold your security and we also understand that you respect our national interest. We well understand Indonesia's traditions of non-alignment, that is the heritage of this country. And we respect it, we acknowledge it, but most importantly we like it. It is very much in Australia's interest to have a non-aligned Indonesia as our closest neighbor. Pemirsa bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten, Andra Soni, Dimiyati, Nata Kusuma, mendaftar ke KPU pada Kamis siang kemarin. Ya, Andra Dimiyati ini maju di Pilgub Banten dengan sokongan. Dari Koalisi Indonesia maju, namun minus dari Partai Golkar. Partai Golkar sebelumnya mengalihkan dukungannya ke pasangan Airin Ade Sumardi. Andra Soni ini merupakan politikus Partai Gerinra. Sedangkan Dimiyati adalah politikus dari PKS. Sementara itu Tri Risma hari ini dan Gus Hans, Kamis malam mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilgub Jawa Timur. Risma dan Gus Hans menggunakan beca yang dihiasi dengan banteng PDI Perjuangan menuju kantor KPU Jawa Tibur. Mereka juga diantar bersama dengan rombongan kesenian tradisional. Ribuan pendukung dan relawan juga ikut mendampingi Risma dan Gus Hans. Risma dan Gus Hans diusung koalisi dua partai yaitu PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Dan satu partai non-parlemen yaitu Partai Umat. Dengan mendaftarnya Risma dan Gus Hans saat ini KPU Jawa Timur baru menerima pendaftaran dua pasangan. Setelah sebelumnya pasangan bakal calon Cagup dan juga Cawagup Kofifa dan Emel Dardak sudah mendaftar. Pemirsa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB akhirnya begusung kader internal Acep Adang Ruhyad Gita KDI untuk kontestasi pemilihan gubernur Jawa Parat. Pasangan ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Parat untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Parat. Pasangan Acep Adang Ruhyad Gita KDI tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Parat pada Kamis malam. Keduanya ini merupakan kader internal dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang kemudian dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Parat. Pasangan ini menjadi pasangan bakal calon yang ketiga setelah didimulia di Erwan Setiawan dan juga Ahmad Syaiku Ilham Habibi yang mendaftar di Pilgub Jawa Parat. Menteri itu ada pula pasangan Yudianto Mahardika dan juga Nirna Lahmudin mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota kendari di kantor KPUD Kota Kendari di Sulawesi Tenggara. Di hadapan para pendukung dan juga awak media ini pasangan itu memperkenalkan tujuh program unggulan mereka yang disebut sebagai program menyala. Pasangan tersebut didukung oleh Partai PDI Perjuangan, Garindra, PKB, Partai Prima, dan Berkarya. Membawa tujuh program menyala, yang pertama menyala sehat, yaitu percepatan program makan siang dan susu gratis buat anak-anak. Yang kedua menyala bersih, dimana kota bebas korupsi, yang ketiga menyala aman, BNAC beres, bebas banjir. Yang keempat menyala nyaman, jalan mulus, gak ada yang rusak. Menyala sejahtera, UMKM maju, lapangan kerja banyak. Menyala berkah, umro gratis buat yang beruntung. Menyala terang, jalan-jalan di kota kendari, terang, aman, dan nyaman. Pemirsa pendaftaran untuk Pilgub Jakarta dan secara serentak di seluruh wilayah sudah ditutup. Dan untuk Jakarta, nama Anies Baswedan ini tidak menjadi salah satu calon yang masuk ataupun mendaftar karena tidak ada partai yang mendukungnya. Lalu pertanyaannya, akan kemana suara-suara pendukung Anies? Kepilihannya kemana? Kita saksikan. Peta politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung dinamis dan cepat. Sejumlah nama yang digadang-gadang maju, ternyata tidak bisa mengikuti kontestasi karena tidak memiliki partai politik yang mengusungnya. Seperti Anies Baswedan, ia batal mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum karena tak ada partai pengusung. Padahal Anies terus menjalin komunikasi dengan sejumlah elit partai politik di masa pendaftaran calon kepala daerah. Elektabilitas tinggi nyatanya bukan jaminan partai politik mengusung sang calon kepala daerah. Koalisi merupakan hak mutlak untuk mencapai kemenangan. Saat ini suara masyarakat Jakarta yang memilih Anies akan berlabuh ke pasangan calon yang mana. Tentunya, kedekatan dan program yang diusung bisa menjadi strategi Jitu menarik hati masyarakat Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Menjadi pertanyaan semua orang, Anies yang elektabilitasnya tinggi tidak bisa kemudian maju di Jakarta? Kemana semua rasuara pendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini? Kita akan membahas itu bersama dengan sejumlah sumber. Sudah hadir di studio ada Bang Habibur Rahman selaku politikus partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Semangat ya Bang yang kayaknya lelah banget Bang buka ini. Kita ngorak timnas gitu. Ada juga Bang Saidiman Ahmad selaku pendidik senior dari SMRC. Selamat pagi Bang Saidiman. Bang Saidiman selamat pagi. Nanti juga akan bergabung bersama kita ada Bang Aryabima dari PDIP melalui sambungan Zoom. Tapi masih belum sambung saat ini kita coba untuk ke Bang Habibur Rahman dulu deh kalau begitu. Bang Habib, kalau kita lihat Anies Baswedan suaranya sebenarnya terbesar tinggi nih. Pendukung militannya banyak. Dan kemudian banyak yang mengkhawatirkan nanti angka golputnya bakal tinggi. Karena tidak ada perwakilan suara-suara mereka, suara Anies ini yang maju begitu. Dari pandangan Gerindra akan seperti apa? Nah kualisinya apakah akan mencoba untuk membujuk suara-suara pendukung Anies ini untuk bisa mendukung Ridwan Kamil misalnya? Namanya kita berkontestasi tentu kita bukan kedar membujuk. Kita berkampanye, kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk mendukung pasangan yang kita dukung. Ini Ridwan Kamil ya. Nah khusus misalnya peta di Jakarta besok ini, sekarang ini. Saya pikir kita sama-sama paham bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang sangat rasional. Jadi apa namanya, arah pendukungan mereka itu sebagian besar ditentukan oleh cara berpikir mereka sendiri, rakyat itu sendiri. Yang namanya endorse meng-endorse itu sebetulnya ada dampaknya, tapi balik-balik lagi masyarakat Jakarta itu selalu membuat keputusan berdasarkan rasionalitas mereka sendiri. Kita tahu misalnya, pilkada 2012 yang menang Jokowi-Ahok. Waktu itu Partai Gerindra mendukung Jokowi-Ahok. Nuansanya kan nasionalis. Tapi 2017 berubah secara ekstrim. Apa namanya, Anies dan Pak Sandiaga Uno, nuansanya agak religius sedikit dibanding yang sebelumnya. Tapi sebetulnya yang substansi adalah masyarakat Jakarta itu punya ekspektasi yang begitu tinggi terhadap orang yang diberikan amanah. Waktu itu kan Pak Ahok maju ke dua kalinya kan kualifikasinya incumbent. Di Jakarta ini, saya dua kali ikut pilek ya, kita kerja melaksanakan kewajiban kita 100% saja, itu masih dianggap biasa. Kenapa? Karena itu sudah kewajiban. Kayak saya nih misalnya kan ya, turun ke masyarakat menjelang pemilu kemarin, kan saya sudah bantu misalnya dengan program PIP, program beasiswa dan lain sebagainya. Nah, itu kan memang kewajiban Pak Habib Rokman. Ini bagian dari tugasnya, bagian dari topoksinya. Saya kan sudah turunnya, iya kan ini memang kewajiban. Yang lain apa yang membuat kita mau ini? Kurang lebih itu ekspektasinya tinggi. Kita harus dituntut memang sangat-sangat berprestasi. Tanpa itu, maka sulit. Nah, kita balik lagi sekarang. Ini kan nggak ada incumbent, nggak ada challenger ya. Semuanya orang baru sebetulnya ya. Nah, kembali ke sosok, bagaimana masyarakat menilai karakter. Nah, kalau bicara misalnya, soal yang dulu mendukung Pak Anies, ya kan ya, melihat karakter orang per orang. Kalau saya melihat, ada sosok yang karakternya mirip-mirip nih. Ya, ini Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Ya, mirip. Beliau tuh orang yang paling pandai mengambil hati. Baik Pak Anies maupun Pak Ridwan Kamil. Kita ngobrol dikit aja, dan mereka tuh orang sudah tertarik. Apalagi kalau dikasih kesempatan. Baik. Bang Habib, berarti artinya nih kayaknya kalau misalnya dari Gerindra itu kayaknya nggak akan meraih ya. Ataupun mencoba untuk mendukung. Bukan nggak akan. Bukan begini. Masih terbuka. Oke, tapi nanti dibahasanya, Bang. Namanya pasarnya itu kan seluruh warga Jakarta. Jadi kita semua semaksimal mungkin warga Jakarta, kita ketuk hatinya. Berarti sebenarnya masih ada peluang ya. Jika mau ambil hatinya, supaya mendukung Pak Ridwan Kamil. Kita juga nanti akan terhubung dengan juru bicara dari PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Tapi usaha jeda, kami akan segera kembali. Ini kan udah tadi, tadi Pak Asarin udah cerita. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman. Sudah standby sampai berapa nih jam? Sudah dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap, ceritanya. Dan teman-teman tunggu aja udah besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih. Buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya, itu tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pandes Paswedan. Setelah dirinya memastikan tidak maju di kontestasi pilihan manapun. Bahkan sempat beredar kabar bahwa akan maju di pilihan Jabar, tapi kemudian batal. Batal. Dan kita juga nanti tentu akan memantau ya bagaimana jalannya tes kesehatan untuk Pilgrub Jakarta dan sejumlah wilayah. Tapi kita lanjutkan dialog saya ini ke Bang Saidiman. Bang Saidiman, kalau kita dengarkan tadi dari Bang Habib, bilang sebenarnya sosok dari Rituan Kamil ini juga mirip dengan sosoknya Anis Baswedan. Tapi sebenarnya kalau bicara baga daya ceruk suara pemilih Anis, itu akan lari kemana? Karena kalau kita tahu kan juga sempat ada kemistri yang terbangun antara PKS dengan Anis, kemudian juga PKB begitu. Tentunya akan seperti apa? Kalau kita lihat secara sederhana sebenarnya ada dua kelompok besar ya, pemilih Anis, basis pemilih Anis. Yang pertama adalah kelompok Islam, politik Islam. Kalau di Jakarta kita bicara wilayah itu artinya banyakan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dan ini dua wilayah memang secara tradisional dikuasai oleh politik Islam sejak dulu. Masyumi, kemudian P3, kemudian PKE, sekarang kemudian Anis gitu ya. Jadi dari kelompok Islam ini saya kira kalau kita lihat secara ideologi, lebih dekat ke Ridwan Kamil dibanding dengan calon-calon PDI Perjuangan. Dan biasanya pemilih itu tidak lompat terlalu jauh. Kalau mereka bergeser, mereka bergeser ke calon yang lebih dekat secara ideologis. Dan dalam hal ini kalau kita bandingkan antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung, yang PDIP mungkin lebih dekat ke Ridwan Kamil. Tapi ada kelompok kedua yang menjadi basis pemilih Anis yaitu pemilih yang kritis terhadap Pak Jokowi dan mungkin juga sekarang kritis terhadap Pak Prabowo karena sudah bergabung dengan Pak Jokowi. Nah menurut saya, saya kira kelompok pemilih ini yang mungkin bisa diambil oleh PDI Perjuangan ya sebagai partai politik yang sekarang agak berjarak dengan istana. Itu terukur nggak? Besar mana? Persentasenya? Antara suara yang kemudian kritis terhadap pemerintahan dengan suara religius tadi? Kalau kita lihat dari survei sementara, pemilih Anis ini sangat besar irisannya dengan pemilih PKS. Ada 94 pemilih PKS di Jakarta, 94 persen pemilih PKS di Jakarta memilih Anis. 70-an, 73-74 persen pemilih PKB, juga pemilih Nasdem, juga pemilih Anis. Jadi saya kira kelompok Islam ini masih lebih dominan ya di pemilih Anis. Dan secara nasional kan kemarin juga terlihat ya lebih cenderung ke Anis Baswedan dibanding yang lain. Pemilih-pemilih yang orientasi politiknya lebih Islam. Kalau lihat kita judulnya hari ini Pilkara Jakarta dihantui golput, relevan nggak untuk golput itu bisa terjadi cukup besar pada Pilkara Jakarta tahun ini? Bisa aja, mungkin akan ada peningkatan ya orang-orang yang tidak apa namanya. Karena kan ada fenomena di mana di dalam survei itu selalu ada tiga nama yang muncul paling atas. Pertama Anis Baswedan, kemudian Basuki Ceyapurnama, dan yang kemudian yang ketiga Ridwan Kamien. Artinya golput itu karena faktor figur Anis tidak ada di dalam kontestasi itu? Bisa jadi, mungkin karena tidak ada figur Anis boleh jadi karena tidak ada figur Ahok. Karena dua tokoh ini yang merupakan mantan Gubernur Jakarta dan approval ratingnya sangat tinggi. Diapresiasi publik pada kinerja dua tokoh ini sangat tinggi karena itu rasional kalau kemudian umumnya warga menginginkan dua orang inilah yang bertarung. Nah karena aspirasi itu tidak muncul, tidak difasilitasi oleh partai-partai politik, boleh jadi itu golput meningkat sebagai bentuk protes. Baik, kita juga sudah tersambung dengan Bang Ciko. Bang Ciko, selamat pagi. Baik, Bang Ciko kalau kita berbicara mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Saidiman. Jadi sebenarnya ada fenomena golput yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Ini mungkin karena sosok dari Anis Baswedan ataupun Ahok tidak ada dalam kontestasi pada kali ini. Tapi paling tidak begini, apakah itu menjadi konsen tertentu untuk mengambil ceruk dari suara pemilih Anis untuk mungkin dijadikan bagian dari tim kampanye Bang Ciko? Ya itu menjadi PR ya bagi semua kandidat dan bagi semua partai politik termasuk juga kandidat yang didukung Bung Hadugur Rahman. Karena memang disitulah tantangannya bagi partai-partai politik dan kandidat di Pilkada untuk kemudian bisa memobilisasi dukungan sehingga masyarakat yang diharapkan mendukung calonnya untuk datang ke TPS-TPS. Dan ini sesuatu hal yang justru bisa kita anggap sesuatu hal yang positif khususnya bagi PDI Perjuangan. Artinya masih ada pemilih yang tidak begitu loyal terhadap kandidat yang bukan kandidat kami. Dan agar lebih mudah seharusnya untuk bisa meyakinkan dalam waktu yang walaupun cukup singkat tetapi harusnya ada waktu lah. Nah artinya bagaimana strateginya nanti kami untuk bisa meyakinkan para pemilih yang kira-kira hari ini mengatakan dirinya akan golput untuk kemudian berbalik dan mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno. Nah itu terkait strategi mungkin nggak bisa dibahas di sini. Baik. Kita juga tersambung bersama dengan Bang Fadli Ramadhanil dari Perluden. Saya ingin juga bertanya lah begitu menyampaikan kekhawatiran bahwa akal golput ini bisa saja kemudian tinggi terlihat dari sejumlah polling-polling yang dilakukan di media sosial. Bahwa ketika dihadapkan dengan tiga calon yang maju dan ada pilihan lain misalnya bahkan sampai ada pilihan yang iseng begitu. Ada RK, ada Pramono, ada Pong Rekun, di bawahnya ada tiang listrik yang paling banyak tiang listrik misalnya begitu. Ini fenomena seperti ini apakah kemudian ini apa ya lampu merah bagi demokrasi kita atau seperti apa kemudian Bang Fadli? Ya menurut saya tentu saja yang jadi catatan dalam proses ini adalah mekanisme demokrasi di internal partai politik khususnya ketika melakukan rekrutmen ya terhadap figur atau tokoh yang diajukan menjadi calon gubernur khususnya di wilayah provinsi DKI Jakarta. Nah yang jadi catatan selama ini kan memang partai politik kita belum punya sesuatu mekanisme yang demokratis yang terbuka ya yang fair gitu ya untuk memberikan kesempatan atau memberikan rekomendasi pencalonan kepada figur atau tokoh yang kemudian dikehendaki oleh publik oleh masyarakat. Nah keseimbangan ini yang kemudian mestinya jadi evaluasi bagi teman-teman di partai politik ketika ada semacam keinginan dari publik, dari masyarakat untuk kemudian partai politik mengusung figur atau tokoh tertentu yang kemudian itu akan berdampak kepada tingginya partisipasi masyarakat dalam sebuah penyelenggaran produk ada. Tapi ini tidak hanya bagi partai politik tentu saja, bagi tokoh atau bagi figur yang kemudian punya popularitas yang baik, punya elektabilitas yang baik tentu saja mesti mengikuti dan melakukan mekanisme di internal partai politik. Misalnya ya kita setuju dan mendorong pelembagaan dan penguatan institusi partai politik dengan cara apa misalnya? Figur atau tokoh yang diajukan atau kemudian yang didorong untuk menjadi calon kepala daerah atau jadi pendapat publik adalah figur atau tokoh yang kemudian memang nanggup menjadi kader partai politik. Kader partai yang kemudian dipilih, kemudian partai yang kemudian dilakukan mekanisme rekrutmen oleh partai politik sehingga yang orang yang dicalonkan oleh partai politik adalah orang yang sudah mengalami injeksi program, ideologi partai. Nah keseimbangan ini memang belum terwujud dan proses rekrutmen di partai politik masih belum ajek karena itu masih terjadi secara intensif menjelang tahapan pilkadanya. Nah harusnya kan proses rekrutmen atau proses demokrasi internal partai politik untuk jabatan politik se-level gubernur apalagi ya, misalnya untuk DKI Jakarta itu kan mestinya bisa dilakukan lebih panjang mekanisme dan prosesnya sehingga kalau memang partai politik misalnya menginginkan figur atau tokoh yang punya popularitas baik punya elektabilitas yang baik itu menjadi kader mereka, itu bisa jauh-jauh hari dilakukan. Nah itu menurut saya yang jadi catatan, tapi kita berharap itu golput tidak banyak apalagi kan kalau dilihat dari jumlah calon, kini ada tiga calon lah tentu saja kita perlu berikan kesempatannya kepada calon atau figur yang diusulkan atau yang dicalonkan oleh partai politik untuk berbicara soal kegagasan dan program mereka apa. Baik, ya tentunya masih ada waktu, ya tapi kurang lebih sekitar 2 bulan kalau tidak salah Bang ya apakah cukup Bang untuk kemudian meyakinkan para suara-suara yang sedang berpikir untuk golput aja deh saya nih di pilihan kali ini, cukup nggak 2 bulan untuk mengubah persepsi mereka tapi usah aja deh Bang ya, mohon izin, kita jendali dulu Nah kali ini saya kena prank Baik Bang Habib, mohon izin bukan masuk nge-prank ya Bang ya Kali ini kena Ini untuk 2 bulan Bang, 2 bulan cukup tidak untuk kemudian mengubah persepsi orang agar tidak golput Jadi lebih dari cukup, yang pertama perlu kita komunikasi dengan rakyat ya, berdiskusi dengan rakyat Kita jelaskan bahwa sistem hukum kita ini sebenarnya salah satu yang terbaik di dunia Sistem regulasi hukum di bidang pilkada Kenapa? Tiga kategori orang bisa maju Lewat partai politik di parlemen, apakah satu partai atau koalisi Lewat partai politik di luar parlemen Dan lewat jalur perseorangan Bahkan orang yang nggak punya partai, nggak ada urusan dengan partai Bisa maju, bisa daftar ya kan Dan ini kan ada di, apa namanya, di Pilgub DKI Nah, mungkin pemaha apa, sosialisasi persoalan ini belum seluruhnya sampai ke masyarakat Sehingga seolah-olah ada situasi di mana partai politik men-setting, menghadepankan kepentingannya sendiri Sehingga menutup kemungkinan yang tadi dibilang teman dari Perluden Apa namanya, tokoh-tokoh yang mendapat atensi dari publik untuk bisa maju Jadi semua orang bisa maju Kalau dia mau maju lewat partai politik, dia bisa maju jadi kader Kalau mau maju perseorangan, ya bisa disiapkan Jadi berpolitik itu juga kita nggak boleh malas Gitu kan ya, memaksakan, menggantungkan nasib kita ke institusi lain Nah, itu tidak bisa seperti Yang kedua, kita melihat ya, tiga pasron ini sebetulnya nggak ada yang kaleng-kaleng Apakah Pak Ridwan Kamil, apakah Pak Pram, apakah Pak Dharma Tiga-tiganya ini jagoan dalam komunikasi Jangan salah loh, ya Nah, tapi walaupun begitu, saya harus katakan bahwa yang karakteristiknya Model sosok, model komunikasi paling mirip dengan Pak Anies memang Pak Ridwan Kamil, ya kan ya Tapi Pak Pram juga punya kelebihan Dia pejabat publik lama loh, di DPR lama, di Kementerian lama Dan dia memang orang politik, orang partai politik yang tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan rakyat Pak Dharma, walaupun polisi, bukan polisi biasa Iya kan ya, dia punya kanal Youtube dan lain sebagainya, banyak orang terkesima dengan pola pikirnya Pola pikirnya Jadi, tiga orang ini, kalau diberikan kesempatan, jangankan dua bulan Pak Ya kan ya, seminggu aja disuruh kampanye Saya pikir ini pasti bisa mengubah Ya, jadi suara yang tadi yang ke tiang listrik itu pasti akan ketat Saya yakin ya, tiang listrik pasti dapat 0% Baik 0% kalau dari Bang Habib Optimist Kalau dari Bang Saidiman, ini melihatnya kira-kira butuh waktu lama tidak yang tadinya golput akhirnya memilih dari tiga kandidat itu Saya kira karakter pemilih Jakarta ini lumayan unik Karena disini adalah umumnya penduduknya relatif lebih kritis Misalnya tingkat pendidikan SLTA sampai perguruan tinggi itu sekitar 68% warga Jakarta Karena itu relatif kritis dan pemilih yang kritis itu punya karakter yang spesifik Mereka lebih cendung, bisa jadi mereka lebih rasional dalam pengertian Kalau kemudian mereka merasa bahwa datang ke TPS dengan tidak datang ke TPS hasilnya sama saja Boleh jadi mereka tidak datang Dan ada kondisi semacam itu Di survei-survei ada tiga calon yang paling atas Dan yang maju hanya satu Yang lainnya adalah di bawah Bisa jadi publik di Jakarta yang kritis ini menganggap ini sudah selesai Apa yang butuh publik Jakarta dengar agar kemudian mereka berpindah gitu Agar mereka bisa yakin Ya tentu saja itu ada perlu ada keyakinan bahwa suara mereka berharga Kalau mereka datang ke TPS mungkin ada perubahan yang bisa dilakukan Katakanlah misalnya Pak Pramono Anung kan di dalam survei masih dibawa Belum terdeteksi tetapi kalau berhasil melakukan konsolidasi yang relatif cepat dan efektif Misalnya membangun komunikasi dengan pemilih Jakarta dari sisi etnisitas Kalau dikatakan di Jakarta ini 64% itu terdiri dari suku Jawa dan suku Betawi Mungkin bisa kalau itu bisa didekati secara efektif oleh PDI Perjuangan yang selama ini menjadi basisnya di Jakarta Sunda gak banyak ya? Sunda sekitar 14% Jadi sebenarnya masih ada peluang sebetulnya ya Kalau kita sajikan ke publik bahwa ini masih ada pertarungan yang bisa terjadi Masih mungkin kompetitif kalau dilihat dari aspek sosiologis tadi Bisa jadi ini bisa membangun minat dari warga Kalau dari segi umur klasifikasi seperti Gen Z? Dari sisi umur, umur 40 tahun ke bawah itu sekitar 55% Kalau kita ukurannya 45 tahun ke bawah itu sekitar 65% cukup besar sebenarnya Tetapi kalau kita lihat dari komposisi calon-calon yang ada sekarang Ini kan dari sisi umur kan tidak langsung mewakili Tapi mungkin kita akan lihat dari sisi gagasan Kelompok milenial dan Gen Z ini kan punya aspirasi tertentu ya Mereka misalnya punya perhatian khusus kepada persoalan tenaga kerja, pekerjaan, pekerjaan Kemudian juga punya perhatian pada isu-isu yang lebih besar Isu kebebasan, isu demokrasi, isu lingkungan itu juga menjadi perhatian mereka Saya ingin ke Bang Ciko Bang Ciko bagaimana nih Bang Ciko kalau dari PDI Perjuangan bagaimana caranya Supaya angka-angka golput ini bisa menjadi PR dan bisa dikerjakan gitu, tuntaskan Apalagi juga kita sempat mendengar statement dari Mas Pram yang mengatakan bahwa Dari Gen Z ini tidak mengenal sosok dari Pramono Anung begitu Bang Ciko Tapi kan dia tidak maju sendirian ya Ada sosok Rano Karno yang saya meyakini di atas 60 atau 70 persen Masyarakat Jakarta lintas usia pasti mengenal Dan mudah-mudahan Bang Rano semangatnya Sepertinya seperti dia sampaikan dia sangat semangat Dan ini kita lihat nanti di lapangan Kalau bisa turun 10 sampai 12 titik bersama Mas Pram Tentunya akan lebih memudahkan untuk mengenalkan sosok Mas Pramono Anung Dan juga mengingatkan masyarakat tentang sosok Rano Karno yang asli anak Jakarta Dalam tanda kutip lahir di Kemayoran Besar dari keluarga sederhana Kemudian sukses di bidang seni Dan juga di dunia politik Jadi kalau kita bicara tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Habib Soal bukan kaleng-kaleng Betul, memang semua calon ini bukan kaleng-kaleng Mas Pram itu sudah pernah 4 kali terpilih sebagai anggota DPR RI Pernah jadi pimpinan Dewan Sekretaris Kabinet Begitu juga Bang Dul atau Rano Karno Yang pernah jadi wakil bupati Pernah jadi wakil gubernur Kemudian gubernur dalam waktu yang sebentar Dan juga sekarang anggota DPR RI Jadi selain mereka mumpuni, punya kompetensi Tentunya kami cukup dimudahkan Karena ada Bang Rano Karno Dan juga ada mesin politik Ada mesin partai kami yang sudah teruji Terbukti Yang selalu memenangkan kontestasi pilek Kalau tidak di nomor 1, di nomor 2 Di DKI Jakarta Dan dalam waktu singkat saya rasa Di era yang kita bisa menggunakan sosial media secara masif Tidak akan sulit Bahkan tadi juga sudah disampaikan Bisa saja dalam seminggu semua Termasuk juga kandidat kami Insya Allah dapat memperkenalkan diri ke masyarakat Namun kembali lagi Tadi disampaikan oleh Bung Saediman Memang masyarakat Jakarta Masyarakat yang terdidik Jadi ada strategi-strategi Apa yang perlu kita sampaikan Kalau kita melihat dari kata-kata terdidik tadi Tentunya gagasan Dan juga kompetensi Pengalaman rekam jejak Sangat dikedepankan Dan mudah-mudahan kami memenuhi kriteria-kriteria tersebut Seru loh Pagi-pagi ini pada optimis loh Keren loh Bagus Kita coba minta terakhir dari Bang Fadli Terkait kondisi ini Potensi tingginya golput Apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh partai politik Toko-toko yang maju ini Untuk bisa meyakinkan Bahwa golput itu jangan dilakukan gitu Pilihlah Salurkan hak suaranya begitu Apa yang perlu dilakukan oleh mereka ini? Dan untuk teman-teman yang terlibat dalam proses pencalonan Dalam proses pilkada ini PR-nya adalah meyakinkan publik Bahwa mereka khususnya untuk DKI Jakarta Mereka punya peta masalah masyarakat Dan di DKI Jakarta Dan mereka punya solusi Untuk peta masalah dan problem-problem yang dihadapi oleh warga DKI Jakarta Soal tata kota Soal kebersihan Soal banjir Soal pemacetan Soal pendidikan Dan lain sebagainya Itu yang kemudian mesti dikomunikasikan kepada masyarakat Mereka menguasai peta masalahnya Mereka kemudian bisa menjawab Dan mereka punya komitmen yang rasional Untuk menjalankan itu Itu yang menurut saya menjadi PR Bagi teman-teman kepada publik Khususnya masyarakat Jakarta Nah yang kedua Bagi pemilik Jakarta Golput tidak akan menyelesaikan masalah gitu Bahwa publiknya memilih atau tidak memilih Misalnya nanti dengan tidak datang ke TPS Pejabat publik yang akan dipilih melalui proses pilkada itu nanti akan ada Karena pilkadanya akan berjalan Akan ada pejabat publik yang dipilih melalui proses pilkada di 27 November nanti Yang itu nanti akan memimpin Jakarta lima tahun ke depan Dan itu akan berdampak kepada kehidupan publik dan masyarakat Jakarta lima tahun ke depan Maka akan jauh lebih baik menurut saya untuk datang ke TPS Justru sebelum datang ke TPS Mereka punya ruang dan kesempatan untuk berdialog Menakih komitmen Mentanyakan gagasan dan isi kepala calon Dan mereka punya program apa Itu yang akan jauh lebih efektif dilakukan menurut saya Baik Terima kasih Bang Padli Terima kasih juga untuk semuanya Bang Hadut terima kasih Bang Saidiman terima kasih Sudah memberikan pandangannya Kalau menurut saya sih PRnya tidak hanya di Partai Polik Tapi juga di masyarakat Karena untuk mencari kecocokan Kecocokan itu tidak selamanya ditemukan Tapi harus diupayakan Kita juga harus nyari nih Jangan diem aja Dilihat-lihat dulu ya yang mana dipilih Kemudian akhir milih Oke terima kasih Kita tentu juga masih akan terus menghadirkan Begadai syarat-syarat dari Pilkada Serentak 2024 ini Salah satunya adalah tes kesehatan yang dilakukan di sejumlah daerah Tadi kita sudah menginforkasikan di Jakarta Dan juga di Bandung Nanti kami akan segera kembali usai jadah Om Mirsa saat ini Rangkaian tes kesehatan sudah mulai dilakukan Untuk kepala daerah yang akan berkontestasi Di dalam Pilkada Serentak 2024 Ada di Jakarta dan juga di Bandung Kita akan hadirkan kepada Anda Untuk segera memantau bagaimana dengan jalannya Pemeriksaan kesehatan di pagi hari ini Kalau kita sudah lihat sama-sama tadi Di Jakarta sendiri Untuk pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno Sudah hadir, sudah datang Dan di Bandung juga tadi Sudah ada Ilham Habibi Yang juga melakukan tes kesehatan kita Terlebih dahulu menuju ke rumah sakit Tarakan, Jakarta Ada Iman Fajar Iman bagaimana informasi terbaru Ya selamat pagi Syirah Alfat dan juga pemirsa Saat ini pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno Telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan Ada pun tadi Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini Telah tiba sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat Tadi Rano Karno tiba lebih dulu Dan tidak lama setelahnya Pramono Anung menyesul tiba di RSUD Tarakan pada pagi hari ini Ada pun mereka tadi menyatakan bahwa Keduanya telah siap untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pada pagi hari ini Dan Pramono Anung juga menyebutkan bahwa dirinya juga telah terbiasa melakukan Medical Check Up dan juga sering Berolahraga di mana Pramono Anung ini dikenal Gemar berolahraga lari, jogging dan juga bersepeda Sehingga dirinya juga yakin bahwa Pemeriksaan kesehatan pada hari ini akan berjalan lancar Begitupun juga dengan Rano Karno Ada pun tadi juga pukul 7 waktu Indonesia Barat Pihak dari RSUD Tarakan Menyampaikan konferensi pers kepada awak media Didampingi juga oleh pasangan calon Pramono Anung dan juga Rano Karno Di mana tadi RSUD Tarakan menyampaikan sejumlah rangkaian Pemeriksaan kesehatan ini akan berlangsung Diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat Dan juga pihak RSUD Tarakan telah mempersiapkan 35 tenaga medis Yang terdiri dari 16 dokter spesialis dan dokter konsultan Kemudian juga ada dokter umum sebanyak 4 orang Dan juga 15 perawat, radiografer, analisis dan lain-lain yang berjumlah 15 orang Dan sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan ini akan meliputi Pemeriksaan fisik, kemudian juga pemeriksaan psikologis Dan juga pemeriksaan bebas narkotika Dan hari ini memang dijadwalkan untuk pasangan dari Pramono Anung dan Rano Karno Yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan Dan tadi kami juga mendapatkan informasi dari KPU Bahwa besok akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon Ridwan Kamil Suswono Dan juga hari selanjutnya pada minggu tanggal 1 September Akan dilaksukan pemeriksaan kesehatan terhadap salon independen calon gubernur Jakarta Yakni Dharma Pong Rikun dan Kun Wardana Seperti itu laporan kami dari RSUD Tarakan Sira Afad kembali ke studio Sekarang kita akan coba beralih ke Bandung Jawa Barat Di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Ada Cepi Kurnia akan mengabarkan perkembangan dari sana Apakah sudah ada calon-calon lain yang datang ke sana? Silahkan Cepi Ya baik Kapat dan Sira dan Pemisah Tepiwan Betul pagi tadi memang sudah ada pasangan calon yang tiba di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Dimana tadi memang yang pertama datang yaitu Ilham Abidi Dan disusul calon gubernurnya yaitu Ahmad Cehu yang juga datang Untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Sejauh itu memang selain Ahmad Cehu dan Ilham Abidi Yang datang untuk melakukan pemeriksaan Ada juga tadi Yedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Yang juga hari ini melakukan pemeriksaan di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Yang meliputi pemeriksaan kesehatan fisik maupun nantinya untuk esok nantinya akan dilakukan tes pemeriksaan psikologi Sejauh ini memang untuk hari ini baru dua pasangan calon yang akan menjalani pemeriksaan Dan di jawabannya sendiri kemarin ada empat pasangan calon yang telah mendaftar Yaitu terakhir yaitu dari Indusung Partai Kebangkitan Bangsa PKB yaitu Aceh dan Gita Sementara untuk dari PDI yaitu JJ dan Ronald Dan rencananya esok juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap kedua paslon tersebut Sejauh ini memang untuk pemeriksaan nantinya akan berlangsung hingga sore hari Dan nantinya untuk hasil pemeriksaan itu nantinya akan diserahkan kepada pihak KPU Provinsi Jawa Barat Sementara untuk Ilham Habibis sendiri tadi persiapannya tidak berdua sebanyak Bahkan tadi beliau tidak tidur menantikan siaran berita Menyaksikan siapa pesaingnya yang telah mendaftar tadi malam Dan tidak ada persiapan khusus dan memang beliau tadi tidak makan selama 10 jam dari sejak kemarin Baik Cepi Kurnia informasi langsung dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Jawa Barat Dimana tes kesehatan ini sudah mulai dilakukan untuk Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibis Dan tadi sebelumnya juga sudah ada informasi dari Jakarta Pemirsa usai juga kita masih akan membahas mengenai 3 Serikandi Yang akan berlaga bertarung dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur akan menjadi panggung pertarungan antara 3 Serikandi Mantan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parwansa Menteri Sosial Tri Risma Harini Dan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa Luluk Nur Hamidah Ketiga Serikandi menggandeng pria untuk menjadi wakil mereka di Pilkada Jawa Timur Kofifah Indar Parwansa kembali menggandeng Emil Elstianto Dardak sebagai wakilnya Didukung oleh koalisi besar yang terdiri atas 15 partai politik Sementara Risma yang kini berstatus sebagai Menteri Sosial Didukung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jawa Timur Risma dipasangkan dengan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta Atau yang dikenal dengan Gus Hans Sementara PKB yang awalnya disebut-sebut akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Timur Justru memilih untuk membuat poros baru dengan menyandingkan dua kadernya Yaitu Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim Kofifah dianggap memiliki keuntungan karena berpengalaman lima tahun memimpin Jawa Timur Dan didukung oleh koalisi besar Namun sepak terjang Risma sebagai mantan wali kota Surabaya dua periode Tentunya tak bisa dianggap remeh Dalam sejumlah survei, nama Risma juga sempat disandingkan melawan Kofifah Sementara Luluk Nur Hamidah merupakan Ketua DPP PKB Yang juga merupakan anggota DPR RI Luluk diusung oleh partai politik yang memiliki akar rumput grassroot kuat di Jawa Timur Lantas bagaimana peta kekuatan ketiga Sri Kandi di Pilkada Jawa Timur? Siapa yang melejit di provinsi yang dikenal juga dengan nama Bumi Majapahit? Tim TV One mengabarkan Ya ini luar biasa nih merupakan salah satu torehan sejarah dalam dunia politik juga Karena baru pertama kali ini ada tiga Sri Kandi yang akan bertanding dalam kontestasi di Pilkub Jawa Timur Untuk itu kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini Sudah ada Bang Fahri Ali merupakan analis politik yang sudah hadir Selamat pagi Pagi Sehat? Alhamdulillah Kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada Bang Suko Widodo Merupakan analis komunikasi Universitas Erlangga Surabaya Selamat pagi Pagi Mbak Gera, Pak Samad, Pak Fahri Selamat pagi Pak Baik, kita langsung ke Bang Fahri terlebih dahulu Sana dulu, orang Jawa Timur dulu Oh baik, yang orang Jawa Timur dulu ya Baik Bang Suko, ini kan merupakan satu yang sangat-sangat menarik ya untuk dibahas ya Ada tiga serikannya akan bertarung dan tiga-tiganya juga merupakan sosok yang sangat kuat gitu Lalu bagaimana dengan suara di sana, siapa sebenarnya yang paling memiliki kans besar sebenarnya? Ya, kalau kans, semuanya punya kans Tapi, kalau membaca, ini orang-orang hebat semua Mbak Fira Jadi, pertama misalnya Pak Fahri ini juga pernah menjadi anggota DPRD, PKB Kalau zaman Kustur, menjadi Menteri Sosial Dan kemudian Gubernur Bu Risma juga pernah jadi wali kota yang terbaik Kemudian jadi Menteri dan selanjutnya lagi Nah, Luluk Ini kan juga ke PKB Di mana PKB adalah peraih suara yang paling terbesar ya Sekitar 20% ke atas Karena waktu sebelum tuntutan EF, keputusan MK itu kan Yang bisa maju sendiri hanya PKB waktu itu Dan juara kedua penulisnya adalah BDIP Bayangan banyak orang dulu ada BKB dan BDIP bersatu untuk melawan KEM Tetapi, minggu-minggu ini kita dikagetkan dengan keputusannya beda Dan masing-masing mengajukan Kalau lihat relasi dengan masyarakat Saya kira memang beragam Tetapi, Bu Risma diuntungkan Sorry, Bu Kolba diuntungkan Karena selama ini Tama, dia sudah sebagai petana Yang kedua adalah posisi sebagai ketua muslimat Perempuan NU Yang saya kira jumlahnya sangat besar di Jawa Timur Sementara Bu Risma sendiri kan Apa ya Di kalangan Surabaya Dan ide-idenya sangat disindungin yang menginspirasi banyak biaya Sementara kalau Mbak Lulu, PKB-nya yang kuat itu Jadi petanya seperti itu, Mas Oke Menarik ya Saya ingin ke Bang Fahri Boleh sekarang nanya ke Bang Fahri, boleh? Iya, boleh Bang Fahri kalau di dunia politik ngasih-ngasih Ini gak kebahagiaan jatuh nanti, Bang Gak apa Kalau kita lihat ini Apakah kemudian Hasil Pilpres kemarin Hasil Pilek kemarin Linier gak dengan kemudian Rangkaian kontestasi Pilgub ini? Kalau kita lihat kan PKB Peraih suaranya banyak di Jawa Timur PDIP juga seperti itu Tapi kemudian ada koalisi besar di sini 15 partai politik yang mengusung satu partai Nah ini linier gak? Kemudian suara di Pilpres dengan Pilgub nanti Pertama saya mau mengatakan selamat ya Untuk Jawa Timur Karena mereka mengusung perempuan semua Dan ini merupakan Breakthrough ya Di dalam sejarah gitu Sejarah politik Indonesia as of all Bahkan gitu Di Amerika kan baru kan Sekarang ya Oke nah Tetapi Khafifah Khafifah itu Sudah memulainya Dan mengalahkan laki-laki Gitu Di dalam Apa namanya Pilkada sebelumnya Dua laki-laki Dan dua-duanya berkumis kan Yang dikalahkan Kenapa harus bahas kumisnya Pak? Karena bukannya Oke Nah Sekarang Yang bertarung itu Pertama adalah Persona Ya Ya itu Khafifah Yang kedua adalah partai Gitu Jadi ada PDIP Ada PKB PKB Gitu Tentu ya Untuk PDIP Itu dia sudah Mengguratkan Namanya Tapi baru pada tingkat Wali kota Kota Surabaya Gitu Nah nama dia mencuat Ya itu karena Kegigihannya Siapa namanya Wali kota itu Yang dari PDIP Bu Risma Ya Risma Gitu Mencuat karena Artikulasi Apa namanya Moralnya Di dalam menata Kota Surabaya Kota Surabaya Keras gitu kan Ya Lalu kemudian Dia dikenal Pada tingkat nasional Karena Itu tadi Gitu Tetapi Backup Tanpa backup Partai Dia sedikit Lebih lemah Gitu Sama posisinya Dengan yang Diajukan oleh PKB Mbak Lulu Mbak Lulu ini Seperti apa Usah jadah ya Pak Biar gantian Sekarang gantian ke iklan Kita iklan dulu Tetap disini Nanti ada Bang Fahri Berhasil lagi Soal Mbak Lulu Usah jadah tetap disini Dapak apa-apa Sampai pagi Baik Pak Fahri Tadi katakan Ini pilkada Jawa Timur Ada pertarungan persona Coffee finder Dengan perwakilan Dua partai Jadi yang dua orang ini Lebih kepada partai Risma dan juga Lulu Belum Masuk kategori Personanya tinggi Di Jawa Timur Kesan saya Begitu Walaupun saya berharap Salah ya Tapi kesan saya Seperti itu Nah jadi Kita akan melihat Bahwa Hafifah Tampaknya Akan lebih Leluasa Untuk Menyapa Masyarakat Jawa Timur Yang ketiga Yang harus kita Tekankan itu Adalah Basis pada Pesantren Saya sering Mengatakan bahwa Jawa Timur itu Adalah daerah Ribuan Kiyai Gitu Nah yang menarik adalah Kiyai Yang menerima Kehadiran Kepimpinan Perempuan Karena Hafifah Menang kan Pada waktu itu Gitu Nah Sementara Yang dua ini Partainya Mesin politiknya Itu adalah partai Lalu kemudian Untuk Hafifah Mesin politiknya Itu adalah dirinya sendiri Plus calon wakilnya Gitu Calon wakilnya Atau Memang betul ya Calon wakil Calon wakil gubernur Siapa namanya Emil Danda Emil Emil gitu Terus mereka Incumbent Sebenarnya bukan Incumbent lagi Karena udah dicopot Gitu ya Tetapi Dia masih dikenang Gitu Jadi Relatif lebih Apa namanya Kuat Partai Saya kira Ini memang Pertarungan yang Menarik sekali Karena dua-duanya Adalah partai Jawa Timur Gitu Sebenarnya PDIP itu Adalah partai Jawa Tengah Tapi kemarin Presiden Dikalahkan Gitu ya Oleh hadirnya Iya betul Di Jawa Tengah Jokowi Gitu Di sana Nah Di Jawa Timur Dia harus membuktikan itu Gitu Cukup kuat Nah inilah Menurut saya Dimensi yang menarik Dari Jawa Timur Gitu Mungkin ya Air Langga pribadi Yang akan lebih bisa Membahas itu Karena dia adalah Juga dosen dari Universitas Air Langga Gitu Bang Suka Kalau melihat Sebenarnya Dari para pemilih Ini Kira-kira apa nih Mereka akan lebih Spesifik terhadap Kinerja yang sudah Mereka lakukan Atau dari Personanya Atau dari Partainya Kalau Reset-reset kami Dalam komunikasi Politik Memang Apa yang Saya dekan Prof Fahri Betul Jadi persona Yang perlu dicatat Jawa Timur itu Dengan Bumbo Jopo itu Punya 6 subkultur Madura Kemudian Arek Padalungan Osing Dan Mataraman Serta Pantai Utara itu Mereka punya karakter Yang berbeda-beda Dalam Tipologi Apa Apa Pemilih Untuk menentukan itu Kekuatan Bu Resma Dan Mbak Luluh Itu Mempandapartai Dimana Sejumlah Kepala daerah Kemarin Bati-Bali Kota Itu PKP Dan BDI Cukup Apa yang Muasai Jawa Timur Dan mereka Sekarang bertarung Apakah Mereka Nanti Juga Kolaboratif Sementara Betul Bahwa Kekuatan Bu Kofifah Ini memang Persona Yang perlu dicatat Bila itu Ketua Muslimat Dan Juga Ketua Ikatan Alun Menyerangka Serta Ceringan Di kampus Serta Pondok Cukup Sementara Didukung Pak Emil Yang Juga Di Kawasan Mataram Dan Dia Adalah Ketua Demokrat Jadi Kalau Lihat Lihat Lapak Lamanya Memang Relasi Bu Kofifah Jauh Lebih Banyak Dan Lebih Sering Frequensinya Untuk Ketemu Dengan Masyarakat Karena Bu Risma Waktu itu Semuah Kota Tapi Dia punya Jenu Yang Diteru Jaringannya Misalnya Ketua Buat tempat Lain Tapi Setelah Selesai Di Surabaya Ke Jakarta Kemudian Mbak Luluk Kuatnya Di Mesin Jadi Memang Masing-masing Punya Karakter Yang Beda Sementara Wakilnya Bu Risma Yang Abang Ngambil Dari Kelompok Ijo Yaitu Kebetulan Pengasuh Pondok Dan Aktivis Golkar Gusan Jadi Ini Apa ya Ya Dalam Hari-hari Ini Kita Pastikan Melihat Tapi Secara Persiapan Saya Kira Posisi Bu Koviva Dan Pak Emil Sangat Diuntungkan Dalam Konteks Ini Saya Tidak Tau Apakah Perubahan Apa ya Nuansa Demo-demo Dan Sebagian Bisa Menyeruak Karena Pak Koviva Dan Pak Emil Itu kan Representasi Dari BKR Barisanya Game Dan Game Plus Karena Ada Nasdem Di sana Setelah tambah Baik Apapun Kemudian Menjadi Hasilnya Pertarungan Tiga Sikran Ini Menjadi Sebuah Kemenangan Bagi Warga Jawa Timur Karena Mereka Dihadapkan Atau Dihadirkan Dengan Pilihan Yang Tiga-tiganya Berbobot Tiga-tiganya Punya Kualitas Punya Kapabilitas Yang Menarik Terima Kasih Atas Analisanya Terima Terima Suka Terima Suka Dan Hari ini Kita Masih Terus akan Memantau Bagaimana Proses Jalan Kesehatan Dari Para Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Para Calon Kepala Daerah Tentunya Di Sejumlah Program Lainnya Setelah Apa Kepala Tiga-tiga Saya Alfa Tauhid Saya Syira Safira Mewakili Kru Yang Bertugas Kami Mengucapkan Terima Kasi Sampai Jumpa